Pada jaman pemerintahan Pangeran Yoko Tule pada abad ke-14, pada waktu itu empunya adalah Empu Kelang. Yang mempunyai anak angka Pangeran Yoko Tule juga mencipta pusaka. Jadi kita kenal pusaka pada abad ke-14 pada masa Empu Kelang atau pemerintahan Pangeran Yoko Tule. Kemudian sampai yang terakhir, sejak adanya keraton sumenep yang dibangun pertama kali di daerah Kolor ya, pada jaman panembahan Binder South, Temenggung Pirtonegoro, bekas kerajaannya adalah Bank BNI, ABRI yang dibangun sekarang. Tempat pemberendahannya Hotel Utami yang ditempati sekarang, itu dari Temenggung Pirtonegoro. Kemudian pusterannya membangun keraton yang namanya Panembahan Sumolo yang terkenal atau Panembahan Notokosumo dengan nama Asyirudin. Membangun keraton yang kita tempati sekarang ini pada tahun 1764. Kemudian dilanjutkan dengan putranya yang juga bertempat tinggal di sini, Sultan Abdurrahman Paku Natanenggara. Zaman keempuan, pencipta kris di sumenep itu berakhir pada tahun 1889. Seorang empu tidak menjabat sebagai raja tetapi cucu daripada Sultan Abdurrahman Paku Natanenggara adalah Pangeran Adipati Prabi Rodi Nenggara. Juga biasa sebagai buku terakhir berada di sumenep. Kemudian setelah itu vakum tidak ada. Baru muncul pada setelah zaman kemerdekaan tahun 1960. Terciptalah kris tetapi dengan nama kris kamertikan atau kontemporer. Yang artinya kris yang dikipta dibuat oleh para empu-empu muda setelah zaman kemerdekaan. Namanya kamertikan atau kontemporer. Bagaimana kita untuk memilih kris yang kuno dan kris yang kamertikan. Tentunya supaya tidak kecelik dalam memiliki kris ya. Kris kuno. Buatan empu pada zaman dahulu. Assalamualக Assalamualaikum Terima kasih.